Hai ini kalau cerita-cerita tapi tadi tentang loga apa gunung-gunung belum merah di jamah gitu ya kalau menurut lu kalau yang angker ada apa enggak sih gunung di kita nih banyak hampir semua gunung di kita tuh ya itu harus dari sekian banyak gunung yang pernah ludaki menurut pengalaman gue enggak mau lu cerita pengalaman orang apa yang paling angker apa waktu itu gue pernah naik ke Gunung Salak Gunung Ciremei Gunung lau sama Argo Puro Oke ya empat gunung itulah yang gua ngerasain ya mungkin nah yang paling angkernya paling berkesan dulu yang mana yang paling berkesan di gua waktu gunung Argo Puro Oh iya bisa ceritain di kita ya Jadi waktu itu gua naik gunung bareng sama anak istri gua ya anak istri itu waktu itu lagi ngadain ekpedisi 17-15 gunung di Argo Puro itu gua bawa anak gua anak gua yang pertama itu umurnya 19 bulan jadi disaat itu gua sampai namanya disitu ada hutan lumut dong jadi disitu termasuk zona inti zona intinya burung tersebut zona itu jadi apa ya pusatnya lagi gitu nah buat nyampe disitu tuh kemaleman gitu ke magriban jalan nah ya udah gua ketika gua sampai disitu pas magrib ya tiba-tiba kayak ada sosok yang ngikutin gua di belakang gitu lu ngeliat gua ngeliat jadi gua jalan paling depan di belakang gua istri gua sambil gendong anak gua kan umur umur 19 bulan waktu itu tadi situ ya gua ngeliat ada semacam kayak bayangan hitam yang wet wet ini lu jalan depan belakang bini hantunya dimana di belakang sini belakang bini kalau lu lihat ya kan gua sesekali persenengokan belakang buat ngemastiin Apakah Oh gimana itu sama kayak di samping itu dia tuh kayak terus ngawasin kita gitu dan itu gua emang ngerasain gitu lho harus setelah kejadian itu apa yang terjadi sama lu sama keluarga lu enggak ada enggak ada sih ketika itu gua tahu Oh ini udah maghrib lu bilang gitu kan ya udah akhirnya gua break sebentar disitu gua aja maghrib disitu rik sekitar lima menit lah gua aja maghrib selesai aja maghrib ya udah gua minta doa gua berdoa lah sama Tuhan ya kan tolong lindungi kami gitu kami enggak berniat jahat kami cuma pengen ibaratnya cuma numpang lewat lah Cuma pengen menikmati keindian alam ya udah akhirnya kita jalan terus dan alhamdulillah sih nggak ada gangguan apa-apa terus ya mungkin itu sih kayak semacam warning aja dong Oh ini udah maghrib lu harusnya berhenti jangan jalan gitu tapi kalau misalnya eh lu pergi dengan bukan keluarga lu ya teman-teman lu gitu ada juga kejadiannya ada juga waktu itu gunung pangrango orang waktu itu temen gua kesurupan pernah juga itu yang kesurupan bukan cuma temen gua aja ini C menarik karena kesurupan di medis apa ya sih juga bingung teranginnya kalau secara medis surupan tuh agak bingung sederanginnya Apakah itu merupakan satu fenomena yang terjadi sama kita ataukah mungkin itu ada fenomena dari alam atau dari di medis kita nggak tahu juga ya Oke lah katakanlah saya bicaranya tentang kesurupan ya Nah kesurupan itu apa yang terjadi sama orang itu jadi ya dia nggak sadarkan diri dia nangis sendiri akan ketawa-ketawa sendiri pada saat itu oke terus cara penanganannya seperti apa pada pas dia kesurupan kebetulan memang emang udah kita udah posisinya udah mau sampai di base camp di bawah ya udah akhirnya ya kita gua gendong-gendong dalam posisi dia kesurupan sambil nangis dan sambil teriak-teriak nggak jelasnya kita sampai base camp di base camp itu udah ada semacam kayak juru kuncinya gitu sih terus ya udah dinetralisir di iya 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 udah dia sadar lagi gitu ya berarti ada resiko tersendirian untuk naik gunung itu ya walaupun katakanlah tidak semua gunung seperti itu tapi resiko seperti itu ada ya berarti mulai dari resiko terhadap jalannya mungkin yang terjal dan licin resiko terhadap ekosistemnya mungkin ada ular dan lain sebagainya ya kan yang sifatnya apa ya beracun layakan namanya ular kan kita kan kalau udah digigit ular tuh sebenarnya teorinya kan begini kita kan harus ngeliat ular juga nih kalau yang saya dengar atau yang saya baca semakin lancip kepalanya dia semakin beracun tapi namanya orang digigit ular kan lu nggak mungkin ngeliatin lancip apa enggak ya nggak mungkin dilihatin ya kan taunya digigit aja sakit gitu kan nah kalau dari lu sendiri digigit ular itu obatnya apa sih kalau pertama dalam ilmu apa namanya di kita juga diajarin kan ya materi ke pecinta alaman ketika kita digigit ular yang pertama harus kita bisa lakukan tuh semacam diikat gitu iya diket di atas gigitan atas gigitan sebisa mungkin usahain si korban itu jangan terlalu banyak bergerak kalau materi yang saya Oke setelah itu setelah itu yaudah kita buru-buru cari muskesmaski atau intinya harus cepet-cepet ke rumah sakit lah cepet-cepet pertolongan nggak langsung diinjek aja ya pakai abu-abu tuh anti bisa ular Oh anti bisa ular Nah itu yang mungkin kita belum belum dapet tuh ini loh agak susah sih sebenarnya sih kalau nyuntik injek itu kan kalau nggak salah tuh imim itu intramuskular jadi eh suntiknya tuh lewat otot nah otot yang biasa dipakai suntik itu kalau anak-anak ada lototipaha di sini nih ya tapi biasanya kalau saya sih kalau enggak dibokong enggak di sini gitu kan tuh satu yang kedua kalau untuk masalah medis selain digigit ular kira-kira apa biasanya yang 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 ya yang maksudnya yang pernah kamu mau alami lah hipotermia sudah yang paling sering itu bahkan menjadi salah satu pembunuh pembunuh nomor satu ketika kita naik gunung hipotermia ada kejadiannya artinya ya Maaf ya temenmu atau kolegamu yang meninggal karena itu kalau meninggal Alhamdulillah belum tapi yang udah pernah ya hampirlah ada itu terus penanganannya seperti apa waktu itu kita tanganin dia kita bawa ke tempat yang lebih hangat kita masukin ke tenda biasanya kan nah disitu biasanya kita bikin perapian intinya bikin dia sangat mungkin kemudian kita minumin air panas lah air hangat perapian tuh untuk apa biar dia nggak kedinginan intinya biar jaraknya segimana antara perapian dengan si korban itu nggak maksudnya berjauhan atau ini korban ini api biasanya sih kita masukin ke dalam tenda nanti tenda itu kita nyalain kompor gitu dok jadi seisi ruang seisi tenda itu jadi hangat gitu loh Oh itu oke habis itu apalagi habis itu udah paling kita ganti bajunya yang basah gitu kan terus kita minumin air hangat biasanya itu lama hipotermi dia sampai berapa derajat enggak tahu ya enggak tahu enggak kalau dalam medis jadi gini dalam medis itu untuk mengukur hipotermi dibutuhkan alat termometer yang bisa mengukur suhu rendah low temperatur termometer gitu ya dan ter hipotermi itu dibagi menjadi tiga ini ini cerita dikit ya hipotermi sedang hipotermi eh maaf hipotermi ringan hipotermi sedang hipotermi berat normalnya badan kita let's say 36-37 derajat celcius kenapa di angka itu karena memang di angka itu badan kita bisa melakukan metabolisme dengan optimal di suhu itu ya memang sudah dirancang sama tahun begitu nah 36 di bawah tiga ini sebenarnya udah mulai masuk ke arah hipotermi kerana hipotermi sampai dia build dibilang hipotermi ringan begitu sudah 35 ya di bawah 35 artinya 34,9 nah hipotermi ringan itu 32 sampai di bawah 32 derajat celcius ya hipotermi ringan 28 sampai di bawah 32 derajat celcius hipotermi berat itu di bawah 28 derajat celcius nah hipotermi berat itu Aduh kita nggak berharap sana ya memang di bawah sih kelihatannya 28 derajat celcius jangan disamain sama cuaca cuaca 28 mah masih hangat kalau di badan mah di dingin itu nah biasanya kita perlu yang namanya apa sih yang kayak selimut tipis Oh thermal blanket thermal blanket kita bicara di sedang aja ya sedang itu bener kayak kamu tadi siapin perhatian satu ruangannya dibikin sejuk kalau baju dia basah diganti sama yang kering dikasih thermal blanket lalu diselimutin kalau misalnya masih dingin juga ini biasanya sering terima dingin nih kuping ditutup pakai kupluk gini dan kos kaki juga apa semua segala macem terus dikasih minum air hangat bukan air panas air hangat hor panas lidahnya enggak kuat sama biasanya sih kalau di rumah sakit atau di paskes paskes gitu diinpus dengan info sangat tapi kan nggak mungkin melakukan info sangat di atasnya di gunung paling gak minum air hangat itu kita ngomong yang 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 sedang ya kita enggak berharap berat sih berat itu biasanya di gunung yang mdpl mungkin di atas 3000-4000 gitu loh kalau cuman ringan bolehlah kayak tadi cuman mungkin dikasih perapiannya aja kan orang tuh masih sadarkan diajak ngobrol kasih minum air hangat apa kalau mau pakai thermal blanket juga boleh ya jadi sebenarnya antara ringan dengan sedang hampir-hampir sama lah itu jalannya hampir sama ya enggak kalau udah yang berat itu ya harus diinpus lah segala macem itu adanya di paskes itu Oke benar menarik juga ya terus satu lagi eh untuk naik gunung itu sendiri kan pasti butuh biaya itu kira-kira biaya yang diperlukan relatif murahkah relatif mahal kah biasanya tergantung jarak jarak dari rumah kita ke gunungnya kalau jaraknya semakin dekat ya relatif murah sebenarnya yang mahal itu ya ongkos kita buat sampai ke beskame itu kalau cuma ongkos naik gunungnya mah murah sih Oh berarti ini lebih dari ongkos transportasi ya kalau alat kan ini kalau hitungannya alat kita memang udah belikan kan enggak setiap kali naik gunung beli alat setiap gunung beli alat berarti prepare makanan sama transportasi rempotasi saya mungkin akomodasi kita kalau dalam perjalanan pun kita harus nginep dan sebagainya Oke terus kegiatan di gunung tuh rata-rata apa kalau udah sampai gunungnya terus ngapain ya kita biasanya ngobrol bareng temen-temen masak-masak foto-foto gitu aja sih aja oke terakhir yang paling bagus menurut kamu gunung apa yang pernah kamu naik paling bagus maksudnya dari pertama saya bilang dari viewnya aja dulu dari view kalau di Indonesia yang paling bagus menurut gue Rinjani Rinjani alasannya alasannya ya dia beneran baguslah gunungnya dia punya danau segaran anak yang oh pokoknya keren banget banget lah begitu kita lihat dari atas itu bener-bener beautiful banget lah bener-bener keren Rinjani Oke 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 itu kalau dari segi view ya kalau dari segi tracknya mana yang paling enak dan paling gampang untuk mencapai ke atas itu gunung Papandayan enak gunung perau enak perau itu di Dieng Bia Sobo ya Rau PRA AU PR AU itu cuma sekitar 2-3 jam lah kita udah sampai ke puncaknya kalau gunung Papandayan mah lebih enak lagi udah di tata rapis jalannya pakai tangga Papandayan tuh di Garut eh Garut view-nya bagus tapi ini bagus juga dia punya hutan mati punya kawah punya apa namanya eh hutan mati itu apa hutan mati itu jadi eh jadi ini banyak pohon-pohon disitu yang pohon-pohonnya itu mati udah tinggal batang-batangnya doang karena akibat letusan gunung Papandayan jadi dinamain hutan mati itu menjadi view tersendiri tuh ya jadi view tersendiri dan itu kayaknya sih cuma di Papandayan aja yang punya kayak gitu Oke jadi gitu dia punya banyak hutan eh banyak pohon itu kalau enggak salah pohonnya pohon-pohon cantigi yang udah pada tinggi-tinggi gede-gede tapi udah tinggal batang-batangnya aja gitu Oh terus kalau pulang dari gunung itu biasanya orang pada bawa apa sih ada ada yang bisa dibawa kasih dari atas gunung entah tanaman kita batu entah tanah entah apa biasa enggak boleh sih dok kalau nggak boleh nggak boleh kalau tanah batu sih enggak masalah tapi kalau kayak tanaman lagi kan di gunung tuh banyak edelwees ya Nah itu kan dilindungi nggak boleh tapi kayaknya oh itu sekarang-sekarang aja nggak dulu itu pernah saya itu dikasih edelwees sama temen saya itu kata oleh-oleh dari naik gunung gitu saya pikir itu memang sesuatu yang boleh dibawa pulang enggak ya enggak boleh emang dari dulu tadi lu sudah dilindungi sebenarnya tapi memang ada sih di beberapa yang membudidayakan lah yang kayak kalau kata kita mah dia bikin budidayakan edelwees tuh bisa juga dibudidayakan mungkin yang apa namanya tok yang dikasih sama temen dokter mungkin yang hasil budidaya bukan yang dari atas gunung Oh gitu bedanya apa mungkin dari segi mekarnya dari dari segi harumnya dari segi aromanya lah biasanya kalau yang di bener-bener di gunung itu dia lebih gede gitu Oh ininya Oke duanya Oke kayaknya uh waktu juga udah udah lama dimana editor gua mana editor kamera weh kameramen Aduh malah dia main di danau lagi Oh udah berapa menit nih oh iya dua lagi yang saling kita nyamah suruh syuting sendiri seorang suruh ngobrol sendiri dia juga ngobrol sendiri matemudnya di danau ini kebetulan kita lagi ada di wilayah apa ya di lingkungan komplek dulu namanya STPI kan sekolah tinggi penerbangan-penerbangan Indonesia kalau sekarang berubah menjadi namanya PPIC Politeknik penerbangan Indonesia suruhnya memang di dalam sini nih kalau gue bilang ya cukup bagus lah pemandangannya masih luas juga nih berhektare-hektare ditambah lagi ini jalan ini kan kalau libur menurut jadinya CFD car free deh ya kan oke oke Omi mam kita ketemu lagi di lain kesempatan yang lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi masih banyak kalau mau ngobrol kayak begini mah ini belum dia ngobrolin kejadian yang di atas gunung ini dia naik gunung juga bukan 12 kali ini pasti masih banyak ceritanya ya kan ke mana ini juga udah sore lagi mam udahlah Oke semuanya semoga bermanfaat kita ambil hikmahnya kita ambil bagusnya yang jelek-jelek dibuangin aja Oke semuanya sampai ketemu di selain kesempatan dokter Haru Bagus terakhir pernah buat gini pas bulan puasa udah mau habis gimmick yang enggak ada kan biasanya gini-gini jempat soalnya eh udah mati belum tuh matiin